Menjaga eksistensi sembari terus berkarya selama belasan hingga puluhan tahun di dunia musik tentu bukanlah sebuah hal yang mudah. Apalagi jika berbentuk sebuah grup atau band yang terkadang memiliki konflik tersendiri di antara membernya yang dapat menyebabkan bubarnya sebuah band. Namun hal tersebut rupanya tidak menjadi masalah bagi sederet grup berikut ini yang masih terus berkarya dan menjaga eksistensinya hingga saat ini. U2, band rock asal Irlandia ini terkenal sebagai salah satu grup musik tersukses hingga saat ini. Dibentuk pada tahun 1976 di Dublin, Irlandia, U2 juga terkenal sebagai salah satu band yang anggotanya tidak berubah hingga saat ini. Yakni beranggotakan Bono, DH, Adam Clayton, serta Larry Mullen Jr. Sepanjang karirnya selama lebih dari 40 tahun, U2 telah merilis 14 album studio. Dengan album terakhir dirilis pada tahun ini yang berjudul Songs of Experience. Aga penjualan karya-karya mereka pun tergolong fantastis, yakni mencapai lebih dari 150 juta kopi album. U2 pun tercatat telah memenangkan Grammy Awards sebanyak 22 kali yang menempatkan mereka sebagai musisi dengan penghargaan terbanyak di Grammy Awards. Dan yang hanya mampu menyainginya adalah Stevie Wonder yang juga mendapatkan penghargaan dengan jumlah yang sama. Salah satu kunci mereka dalam menjaga eksistensi rupanya adalah dengan menggelar tur hampir setiap tahunnya dengan mengunjungi sejumlah negara di dunia. Siapa yang tidak kenal dengan nama Metallica? Band heavy metal asal Los Angeles, California, Amerika sekat ini memang masih terus menjadi ikon musik hingga saat ini. Dibentuk pada tahun 1981 oleh Lars Ulrich serta James Hartfield, Metallica berhasil mencuri perhatian para pencipta musik dengan karya-karyanya. Hingga saat ini, Metallica telah merilis 10 album studio dengan angka penjualan yang tergolong fantastis, yakni mencapai lebih dari 110 juta album terjual di seluruh dunia. Tidak hanya terbukti sukses secara komersil, karya-karyanya pun mendapatkan apresiasi luar biasa di dunia penghargaan musik internasional. Dimana Metallica berhasil menyebut 9 penghargaan Grammy Awards. Hingga saat ini, band yang beranggotekan 4 orang tersebut masih terus berkarya. Salah satunya dengan baru saja merilis album bertajuk Hardwire to Self-Destruct di tahun 2016 lalu, sembari terus menerus merilis video klip terbarunya di tahun ini. Pasti ada tahu lagu yang satu ini? Ya, It's My Life merupakan salah satu lagu yang paling diingat dari grup band rock Bon Jovi. Band ini sendiri dibentuk pada tahun 1983 di Saraville, New Jersey, Amerika Serikat. Yang pada awalnya beranggotakan John Bon Jovi, Alex John Soch, David Bryan, serta Tico Torres. Tidak lama berselang, mereka pun kedatangan anggota baru yang berperan sebagai lead guitar, yakni Richie Sambora. Sepanjang karirnya di dunia musik, Bon Jovi telah merilis 13 album studio dengan total penjualan yang luar biasa, yakni lebih dari 100 juta kopi albumnya telah terjual di seluruh dunia. Selain penjualan albumnya, Bon Jovi pun tercatat sebagai salah satu musisi tersukses di dunia. Karena telah menggelar lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara. Solo tak ingin berhenti berkarya, Bon Jovi pun rupanya merilis album terbaru di tahun 2016 lalu. Yang bertajuk, This House is Not For Sale. Selain itu, nama band ini pun kembali mencuri perhatian. Lantaran, mereka terpilih sebagai salah satu band yang namanya akan dimasukkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2018 mendatang. Tahun 1970 hingga 1990 merupakan masa kejayaan dari musisi rock di panggung musik Indonesia. Eksistensi musisi rock pada saat itu tidak lepas dari aksi panggung band God Bless. Dimana mereka pernah menjadi band pembuka di Purple pada tahun 1975, yang sudah sangat terkenal memiliki musikalitas musik tinggi yang dihasilkan para personelnya. Band yang terdiri dari Ahmad Abar, Ian Antono, Duni Fatah, Abadi Susman, dan Fajar Satri Tama ini sudah bersama di God Bless selama 40 tahun lebih, dimana usia mereka saat ini sudah di atas 65 tahun. Musisi legendaris ini tepat pada tanggal 13 Desember kemarin, mereka menggelar konser di Kota Batam sebagai rangkaian dari kegiatan Rapim Naskamardagang Indonesia. Melihat usia mereka yang sudah terbilang tidak lagi muda, namun banyak para penggemarnya yang bertanya-tanya, apakah mereka memiliki sebuah rahasia agar tetap eksistensi di dunia musik tanah air? Ya, rahasianya apa yang gak ada rahasia sebetulnya. Toleransi saja bisa? Ya, toleransi, salin, itu yang paling penting ya. Berkarga selama 30 tahun lebih bukanlah suatu hal yang mudah bagi setiap musisi, terutama untuk sebuah grup band. Hal itulah yang dirasakan oleh band Rock and Roll, yaitu Slank, dimana saat ini kebersamaan mereka dalam sebuah band sudah lebih dari 30 tahun. Kekompakan mereka tidak hanya terlihat saat berada di atas panggung saja. Saat salah satu personilnya terkena penyakit gagal ginjal, yaitu Abdi Negara, mereka pun seolah-olah tidak hanya tinggal diam. Slank pun di tahun ini, akhirnya merilis album terbaru yang didedikasikan untuk sahabat mereka, dimana judul album tersebut adalah Pala Lopeyang. Pala Lopeyang itu ungkapan baru yang kita tunjukkan buat para penyebar hoax atau hoax. Ya, ini album yang beda karena kita semenjak album tujuh selalu berlima sama Abdi, cuman di album ini kita sama sekali Abdi nggak ikutan karena kesehatan. Jadi album ini kita dedikasikan buat Abdi, energi, tetap bareng kita. Kan kita selalu punya grup manajemen sama Slank, Pulau Biru, Slank, Bunda. Setiap kali habis rekaman, habis mixing kan kita share. Jadi Abdi yang dengar, di Gito DASC, aduh gue apa, ngesel gue nggak ikutan, albumnya keren banget gitu. Dan dia jadi semangat, Abdi kan baru operasi ginjal. November kemalen sampai hari ini, kesehatannya baik. Kita kan selalu bilang dulu, istirahat, istirahat. Kan ada obat medis sama obat spiritualnya, obat spiritualnya jadi begini. Sampai terakhir ke toilet, minggu lalu ya, dateng. Gue bulan ini operasi, bulan ini, nanti ulang tahun gue, bulan Juni, gue main lagi. Jadi udah semangat bahwa Juni besok insya Allah ikut bareng main lagi. Sub indo by broth3rmax